Oke teman-teman, jadi kita lanjutin video yang kemarin tentang membuat UI design login page. So, di video kali ini kita akan membuat register page-nya, oke? Jadi, kita buat satu file baru dengan nama registerpage.dat Oke, kita import material app. Material, selanjutnya kita buat stateful widget dengan nama registerpage. Oke, disini untuk register page kita akan membuat text register sekarang ini menjadi gesture. Oke, so kita kasih container, kita ganti dengan gesture detection, kita on-tap. Selanjutnya kita kasih navigator.push dengan material page route context ke register page. Oke, kita rapikan nice, jadi kita run. Sebenarnya menungguran, disini kita cek desainnya teman-teman. Oke, kita akan membuat ini register page. So, langsung aja kalau kita lihat ini sama persiswa login page. Sebenarnya cara gampangnya adalah kita copy paste login page-nya ke register page. Oke, jadi, tapi tidak enak. Tidak, tidak enak. Oke, jadi langsung aja kita sembari menunggu debug console-nya selesai. Kita langsung aja bikin chill di register page-nya. Start dengan children. Oke, teman-teman balik lagi disini ada satu background hijau dan ada satu container yang nantinya bisa kita slide-slide. Jadi, kita bikin container-nya. Nah, kali ini kita buat satu folder dengan nama static. Sebenarnya kita bisa bikin satu folder dengan nama static. Yang di dalamnya itu ada seumpama color pattern ya nanti misinya. Color pattern atau kita kasih color aja. Yang disini teman-teman bisa bikin satu kelas sebetulnya. Satu kelas dengan nama themeapp. Nah, di kelas ini teman-teman sebenarnya bisa langsung color seumpama green. Green sama dengan colors. Oke, di login page ini green-nya kan ini. Kita pakai yang ada di sini. Oke. Next. Nah, kita bisa menggunakan themeapp green dengan cara seperti ini teman-teman. Kita rapikan dulu. Oke. Setelah itu kita bisa kasih colors. Itu dengan themeapp. The green. Nah, kita harus import dulu. Kita klik enter. Kita klik enter. Nah, kasih static, ketika kita klik register page, dia akan berwarna seperti ini. Nah, sebenarnya untuk pattern color ini, kita juga bisa ganti di sini, di login page-nya. Nah, seperti ini, jadi akan sangat memudahkan sekali. Jadi, kalau teman-teman memang mau warna-warnanya itu, kalau teman-teman sudah membuat UI Design dan pattern warnanya, bisa menggunakan seperti ini. Tapi ini kita akan terapkan cukup di register page saja ya. Jadi, kemarin memang belum dikasih tahu, belum saya kasih lihat. Coba juga teman-teman belajarnya itu berkembang. Oke, di sini kita langsung buat decoration dengan box decoration bergradius, bergradius, circular. Hmm, tadi kita mau buat only. Only. Top left. Radius. Hmm. Circular-nya sudah dulu. Kita buat pasta, kita ganti ke top right. Nah, di sini kita buat face itu media query. Top of context. Oke. Selesai di dalam content ini. Kita bisa kasih ini. Hit. Dan hit. Ini untuk awal saja. Untuk hit-nya nanti kita bikin output. Untuk kita bisa melihat. Kenapa di sini belum muncul? Karena contenter kita warna-nya itu masih transparan. So, di dalam box decoration ini kita kasih. Colors.wide. Oke. Jadi akan muncul seperti ini teman-teman. Seperti yang kita buat kemarin. Hanya saja. Di sini kita akan membuat untuk register page. Jadi, kenapa kita harus coding dari awal? Supaya juga kita itu terbiasa mengoding ya teman-teman. Jadi, langsung aja kita bikin column dengan children. Dalamnya langsung ada text. Alaman register. Dan di bawahnya ada image. Image asset dengan name. Kita sudah setting top spec yang menurutnya. Buat teman-teman yang masih belum tahu. Setting-nya bisa nonton di video yang UI design login page-nya. Oke. Images slash. Kita cek. Ada di asset. Images icon register. Icon register. Oke. Kita save. Sudah jadi. Sudah jadi. Oke. Di sini kita return. Kita refactor teman-teman. Kita menggunakan. Wait minute. Menggunakan. Container. Where is? Container. Atau. Hmm. Kita bikin ini. Tuh. Kita akan ganti. Scaffold. Scaffold. Oke. Dengan body. Oke. Jadi text-nya. Supaya terbaca. Kalau itu. Ada. Scaffold-nya. Oke. Jadi ga usah bingung. Tinggal refactor aja. Container-nya itu. Menggunakan. Scaffold. Teman-teman. Hmm. Setelah selesai. Kita langsung lihat di sini. Ada full name. Email. Sama password. Setelah selesai. Berarti. Kita bikin. Text lagi. Text. Dengan. Field. Lalu kita bikin. Dengan. Decoration. Input. Decoration. Dengan. Border. Bordernya. Kita kasih. Input. Border. Bordernya. Bordernya. Dengan. Gintech. Itu. Full name. Contoh. Nama saya sendiri. Rexy. Yudhuputra. Oke. Sudah selesai. Kita selesai. Kita rapikan dulu ya. Sedikit. Supaya. Lebih enak. Dilihat. Fontnya pakai. Roboto. 24. Oke. Helaman Register. Kita kasih style. Text style. Kita ganti. Google. Fonts. Dot. Roboto. Oke. Selesai. Selanjutnya. Kita kasih. Wig. Font. Wig. Font. Wig. Wig. Font. Bulk. Font. Setelah itu. Kita kasih. Font. 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 Color. Oke. Color nya ini berbeda dengan yang atas. Kita bisa bikin secondary greens. Di scene. Kita klik paste aja. Kita ambil pattern color nya untuk text. Color. Karena warnanya beda. Di color. Dot. Kita bisa. Tambah. Secondary. Green. Oke. Kita save. Dan. Di sini. Kita tinggi lokasi. Color. Langsung. Secondary greens. Name. Add. Secondary greens. Oke. Kita refactor. Menggunakan container. Untuk memberikan margin top nya. Oke. Mergin. top. Oke. Sudah. Kita kasih. Mergin. Button. It's 20. Oke. Sudah cantik. Image nya. Kita betulin juga. Kita kasih. Width. Sorry. Bukan titik guys. Kasih width. Width nya itu. Berapa ya. Kita kasih. Zeiss. Width 0,8. Terlalu kecil. 5,9. Oke. And then. Full name. Ada di pojok kanan. So. Teman-teman. Di. Column. Kita setting. Main access. Lightning nya. Oke. Itu. Start. So. Semuanya akan. Oh. Sorry. Bukan main access. Tapi. Di. Legman. Oke. Si. Cross. Legman. Kita. Start. Nah. Tinggal. Kita. Centering. Aja. Kita. Revactor. Kita. Image nya. Bisa. Kita. Juga. Nah. Nah. Full name. Nih. Wah. Teman. Phone nya. Roboto. 11. Oke. Kita kasih. Style. Google. Fonts. Dot. Roboto. Contoh. Oke. Terus. Kita kasih. Font size. Font size. 11. Oke. Dan juga. Font weight. Font weight. Oke. Colour nya. Adalah. Grace. Kita buat. Pattern juga. Disini. Dengan. Font weight. Static. Color. Kita. Masih. S lagi. Untuk. Membedanya. Dengan. Default. Oke. 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 Kita. Bisa. Colour. Add. Down. Dirt. Dirt. Ah. Dirt. 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 kita bungkus dengan container kita kasih margin dengan okay only plan is zeiss.git 0.05 and then kita kasih decoration decoration box decoration astaga decoration box decoration okay di box decoration kita kasih color okay color pattern kita kasih static color ini input color sama dengan color kita masukin RGB code nya kita masukin add input color oke selanjutnya kita pergi luar kita kasih width dengan size width nya itu 0.9 oke jadi dia di center selanjutkan kita kasih order radius dengan order radius circular circular kita cek disini dia pakai 10 oke kita kasih traffic icon di bagian text field decoration kita kasih traffic icon 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 itu dengan people people offline atau account account circle offline oke 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 selanjutnya hmm pin text nya kita kasih style setel pin oh sorry teman teman harusnya di dalam sini ini kita kasih style dengan tag style dimana font choice nya kita kasih 14 oke dan full name ini kita kasih pfactor container untuk kita kasih merging dengan fk institute on thing left nya itu size.bit 0.05 full name with bottom is 10 good and top is 20 oke 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 kalau sudah teman teman kita tinggal copy paste aja untuk email sama password oke kita bikin satu kita copy paste full name jadi container ini dengan kemudian untuk bawahnya oke copy paste ini copy paste untuk name dan copy paste untuk password sebenarnya ini itu field yang ada di login tapi tidak apa-apa kita buat saja ini password untuk password untuk saya copy paste saja oke ini free ini 15 15 15 15 15 15 15 15 ini akan 15 15 15 15 selanjutnya ini kita ganti oke sebenernya kita gampang ya sebenernya tinggal komputer saja cuman disini itu ya balik teman-teman nonton video ini juga buat belajar intinya biar kita tambah semangat oke flame oke good kalau sudah kita tinggal kasih text button contohnya oke masih container dengan key kita 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 buat 0,9 dan juga kita nggak usah margin di sini kita setting live nya itu supaya ketengah teman-teman ini sebenernya ya tricky aja sih teman-teman bisa pakai center tapi entah kenapa saya lebih suka seperti ini balik karena nodding itu punya kita itu punya setel masing-masing teman-teman bisa ikuti ini atau nggak nggak apa-apa oke kita kasih di on press kita kosongin dulu fungsinnya on press setelah kita kasih shield text dengan isi register oke nah di container ini kita bikin decoration decoration box decoration disini teman-teman kita bisa kasih color bukan color tapi kita ambil dari term term secondary green nah enaknya seperti itu kalau color nya kita kasih pattern border radius dengan border circular circular 20 cuma 10 10 saja oke nah kita kasih space untuk top nya itu coba 20 kurang panjang jadi kita kasih top ya sampai tetap oke lalu cocok itu sudah , selesai sebentar lalu setelah oh sudah benar kok oke tidak masalah ini tinggal kita style aja pakai textile textile kita kasih color nice dia pakai robot itu buat 18 jadi kita bisa kasih google font ke roboto roboto dengan font rig font rig font rig font rig font size nya 18 oke sudah sesuai untuk merge nya saya tambahin 50 jadi sudah punya register page tinggal bikin hal yang sama di bawah text button tinggal bikin satu text lagi dengan tulisan dengan tulisan atau registrasi dengan kita kasih style kita kasih google font dot roboto roboto kita coba roboto regular 11 font size 11 roboto r nya kecil oke text nya ini kita refactor teman-teman kita kasih oke good sebelum itu kita kasih container buat margin nya kita kasih margin sebenarnya bisa dikasih margin dari atasnya cuma 2 kali loading saya kasih gitu ya oke tapi tak ber tapi tak ber dan kita kasih color 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 ok 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 dan juga tinggal ini kita kasih bundaran dan facebook dan google disini kita menggunakan row ok row children kita kasih container dengan width width size width itu 155 height nya sama kita kasih decoration box decoration terus kita kasih border radius disini menggunakan border radius untuk melihat hasilnya wadah sorry bukan 1 0,15 gede sekali login kita nyontek di login kita bikin 0,16 sebenarnya kita bisa langsung copy paste aja supaya kita tambah cepat loading nya ya kawan-kawan wadah dikulisnya kita kasih broxido oke broxido dengan spread kita lihat broxido nya berapa spread 1 dur 4 oke spread 1 dur radius 4 dan offset offset kita cek X nya 0 Y nya 1 oke mantap mantap di sini warnanya masih belum sip warna yang bitter sih bitter selanjutnya 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 dikunci lambom kita kasih center קna image assets yang didalemnya adalah aset images kawan-kawan dengan width coba 20 kecil sekali 30 sudah sama selanjutnya kita tinggal copy paste aja dong guys benar di rownya kita kasih main aksis like menurut main aksis like menurut oke dan di bagian tengah kita kasih margin set.only left nya 20 right nya 20 oke oke dan row ini kita bungkus sama container atau teman-teman bisa pakai cara yang kemarin sudah saya bilang pakai zsbox kalau malas ya bisa juga menggunakan ini nah jadi zsbox nya digunakan untuk membuat space oke sudah memiliki akun login sekarang nah disini teman-teman itu saatnya untuk menghilangkan container yang ada di list view yang tadi kita setting di hack nya itu media query hack satu atau satu layar karena bisa kemungkinan nanti itu ini akan lebih dari satu layar atau kita coba dulu apakah ada error atau tidak tapi saran tetap harus dihilangkan karena ketika menggunakan ukuran HP yang lebih kecil pasti itu akan terjadi error Hai jadi kita buat roll lagi roll ke children coba text text sudah memiliki akun tanya memiliki akun tanya memiliki akun oke teks login sekarang oke di sini saya langsung masuk style Google 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 Graph Google Fine Google oh Oke Wait 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 Right Ok Kita Kita Kehilangan Satu Tutup Gurung Nah Buat Sangat Sangat An OM mod kita kasih color disini kita kasih secondary Green sudah selesai ini tinggal kita kasih style ini kita bisa refactor dengan kontainer fungsinya adalah untuk nasib margin atau teman-teman bisa pakai jadi sudah saya kasih contoh caranya menggunakan dan juga kebiasaan teman-teman ini kan presenya bayangin kalau ini 50 dia pasti akan error dimana errornya adalah battle overflow by 24px kalau disini errornya jadi errornya apa sih sebenarnya jadi gini teman-teman si kontainer putih ini si putih ini itu ukurannya itu satu layar HP sedangkan di dalamnya kontennya itu melebihi satu layar HP dimana kalau kita lihat sudah memiliki akun itu ada di bawah jadi kayak offset gitu ya offset tahu melebihi batas caranya adalah kita kita jangan memberikan value kepada hacknya kita yang berada di dalam list view ini dia kita kan disini kasih value kalau kita kasih value 2 dia pasti aman karena dia akan lebih panjang banget kebawah sehingga 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 mending kita hilangkan supaya value nya itu otomatis oke bukan dia pres banget nih solusinya adalah teman-teman kasih padding oke kasih padding only bottom 50 nice oke ada jaraknya dan juga saya kebawah selanjutkan ini topnya kebanyakan nah gini kan kelihatan cantik kan kalau ini terasa kurang teman-teman bisa tambah aja di codingannya padding bottomnya itu mau ditambah berapa oke contohnya yang 150 supaya putihnya itu tidak terlihat supaya Mas gimana supaya hijaunya ini nggak kelihatan caranya gampang caranya adalah di container kalian di container yang ada di dalam start ini teman-teman kasih hate yang dimana itu nah disini akan ada abu-abu teman-teman pasti akan kelihatan disini ada abu-abu oke jadi mungkin itu aja kita sudah membuat sama persis dengan halaman ini kalau nggak percaya mari kita buktikan oke oke kita close screen kita jajarkan dengan figma kita nah ini dia hasil dari membuat UI design register page terima kasih sudah nonton video ini semoga videonya bermanfaat keep coding and stay healthy bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati